Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Rayuan hari ini menolak tawaran Ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahim untuk membatalkan pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hakim Kamaluddin Muhammad Syed berpendapat bahwa ketiga-tiga pertuduhan rasuah itu tidak cacat. Hakim lain yang duduk bersamanya ialah Abu Bakar Jais dan C. Muhammad Zuzi Maghazali. Bagaimanapun, Mahkamah membenarkan bidaan Aziz untuk membatalkan 4 daripada 10 pertuduhan pengubahan wang haram kerana tempat kesalahan yang dinyatakan di bawah 4 pertuduhan itu adalah terlalu luas. Mahkamah memerintahkan perbicaraan Aziz diteruskan di hadapan Mahkamah Session. Aziz didakwa pada tahun 2019 kerana menerima rasuah berjumlah RM 5.2 juta berhubung projek jalan raya di Perak dan di Kedah. Dia juga menghadapi 10 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM 13.9 juta ke atas dana daripada sebuah syarikat menuju asas sendirian berhad. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu berusaha untuk membatalkan tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram dengan mendakwa ia dilakukan dengan berniat jahat. Mengikut kertas pertuduhan, Abdul Aziz didakwa melakukan perbuatan itu di CIMB Bank Jalan Tun Perak di Ibu Negara pada 8 Disember tahun 2010 dan di Afin Bank Pusat Bandar Pucong Selangor pada 13 Jun tahun 2017 dan 10 April tahun 2018. Pendakwaan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 28-1-C Akta SPRM 2009 serta dibaca bersama Seksyen 16 Kurungan E, Kurungan E dan Seksyen 24 Kurungan 1 Akta Sama yang Memperuntukkan Penjara Maksimum 20 Tahun dan Denda Terima kasih telah menonton!